Hai Hai selamat datang di download video kamu jago sekali Hai guys bagaimana with me pada video kali ini gua kasih tutorial cara buat video judul depan selamat senantunya mengeluarkan lagu DJ ubur-ubur ikan nele yang viral di tiktok untuk selengkau aku menjadi seperti ini ganteng doang nonton kagak di subscribe jika selalu mengingat akhirnya langsung saja kita ke tutorialnya seperti biasa bapak jebaru dan jika sudah masukkan menonton audio yang sudah kita taruh di deskripsi dan jangan lupa tandai bisa sampai di akhir jika sudah kalian tanda ebitnya langsung saja disini masukkan satu buah foto dulu oke masukkan satu buah foto dulu ntar ini masalah satu buah foto padang foto-nya sampai di sini oke nah udah tambahkan lagi foto oke pajangkan tapi di sini 1728 kita potong-potong aja ya kemudian tambahkan lagi foto ya ya sebentar nih batangkan sampai di 10 13 kemudian kita potong tengah di 827 ya sebentar lah ini ya guys ke total transform efek zoom khas giver di awal ke 827 kita zoom aja ke 1400 oke kasih kurva di sini seperti ini copy kurva aja bulan di 925 khas giver di akhir khas giver lagi ke 1080 menekan kanan kita pasuk kurva nya di sini move ke move ke transform efek motor giver di awal ini kita kasih aja kelima kelima lagi di akhir kemudian di sini di akhir ke nol menekan kanan ini kurva kita kasih seperti kita paste seperti ini nah oke dan efek zoomnya juga seperti ini kemudian efek motornya di sini kita paste kurva seperti itu kemudian kita potong-potong ini juga sudah tampakkan lagi foto oke panjangkan aja sampai di akhir kita potong tengah di sini oke bentar Oh enggak usah sama kayak tadi kita ini nah oke kasih keyframe di awal di efek zoom sebelah 12-12 lagi kasih aja ke 1400 oke kemudian di 12-10 kasih keyframe di 12-29 zoom out ke 1080 pas kurva ke semua keyframe yang ini kita lurus aja nah oke nah oke tari ini kurva nya kita kasih ini aja di ini sama divoten di sini ya sudah kemudian ke efek motor keyframe di awal terkasih ini ke-5 kemudian di sini ke-5 12-10 kita kasih ke-3 ke-3 nah ini ke-3 nah ini ke-0 Hai pas kurva ke semua keyframe ini seperti ini terkasih nah gitu oke Hai kemudian kemudian di sini ke-3 nah ini efek motornya kita reset dulu defect Zoom di 11-12 ini efek zoom kita kasih aja ke 1200 Oke di berikutnya ke 1400 di 1210 1600 oke pasku semua kurva ke keyframe yang akhir kita kasih kebalikannya baru di efek motor kirim di awal sini kita kasih ke-5 berikutnya ke-5 berikutnya ke-3 terakhir ke 0 pas kurva seperti ini ke semua kurva ke-3 seperti ini akhir ya atau kita kasih ini aja oke sebentar nah oke teman-teman ya Oke bentar ini benar ya tadi kita ini kasih kurva seperti ini ya kayaknya bener begini nah seperti itu kita potong-potong aja oke jika sudah kita ke awal disini tambahkan nike ke distors atau warp siles atau ubin aktifkan mirror tambahkan lagi efek dimove untuk tampom oskiliat atau mengambing sudut kasih ke-90 frekuensi kita kasih ke satu aja menetel kita ubahkan nol kasih kifra mentokan kanan kifra lagi ke-3 50 dulu ntar ke-2 50 aja ya 250 aja mentokan kiri kasih kurva sepertinya kelihatan dulu ke sudah bener entah makan lagi efek filter seteur fx kisah remas dan disträngt kasihprom di dua di tengah khai skiframenya ya 51,348,2 atau disini 527 aja di awal dan diakhir kita kasih ke-4 bentar oke kasih di akhir disini juga ke-4 6 kan kiri kasih kurva seperti ini terlihat dulu terus bentar maaf sekali salah-salah-salah bisa dulu dan di dua ini kita kasih rendah di awal dan diakhir baru di tengah sini dikasih ke-4 bar kurva seperti ini terlihat dulu atau bentar kita tadi bentar yang bener kayak inilah oke bentar kayak ini ya keyframe yang dua taruh di tengah awal dan akhir hitung min 4 nah seperti itu kemudian tambahkan lagi efek di blur motion blur tambahkan lagi efek di color and light exposure to gamma kasih keyframe di akhir di awal ubah kedua pantukan kiri kurva kasih seperti ini copy effect kita pas aja oke di sini kita kasih horizontal paste kita pas lagi berikutnya yang terlihat dulu obang-obang ambilnya terlalu ini obang-obang ambilnya ya ya coba kita kasih setengah aja dan terlalu gede untuk one method kita turun lagi ke 180 aja kita lihat sampai sudah pas oke sudah pas gini omong-omongnya kita copy efek paste disini di omong-omong yang di foto berikutnya paste efek settingnya kita pas aja ya pas aja efek settingnya kita copy efek sudah sama kita pas aja paste lagi disini kita kasih apa kita paste aja paste lagi disini kita paste 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 lagi kita paste lagi disini sama kita paste oke jika sudah jika sudah kita kembali ke waktu awalnya banget nah disini kita paste aja efeknya dan nomor gampang kita resep ke default oke frekuensi kasih aja ke 0 ke 0.55 mana itu biarin tambahkan lagi efek di move on total from di ion frekuensi kasih ke ke 80 angle 1 kita kasih aja ke 2 min 2 ya angle 2 kasih ke 1 nah oke sudah ntar omong-omong ini dia omong-omong sudut kasih aja ke 90 frekuensi kasih ke 50 aja oke sebentar nah kemudian tinggal di export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like share dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah dadah